Intro Halo Sob Selamat datang kembali di video tutorial saya kali ini Kali ini saya akan membuat sebuah logo 3 dimensi nih teman-teman Dan seperti biasa Setiap sketsa logo yang saya buat Saya menggunakan teknik Line Art Dan itu sangat memudahkan banget buat teman-teman yang sedang belajar Corel Draw khususnya Dan Desain logo pada umumnya Kali ini saya akan menggunakan osir warna hijau Untuk pemilihan warnanya Dan untuk sketsa logonya ini Saya buat random Tidak kadang usuf gold generasi atau apapun itu Kita menggunakan teknik line art Jadi buat teman-teman yang belum mengerti Belum paham tentang Membuat sebuah logo dengan menggunakan circle atau lingkaran atau golun rasio Ini akan sangat memudahkan buat teman-teman semuanya Yuk kita singap tutorial dari saya Seperti sebelum-sebelumnya Saya sarankan untuk menentukan terlebih dahulu Untuk ukuran line artnya Outline nya saya maksud Jadi dengan cara klik di bagian luar Kemudian itu klik F12 Akan keluar outline pen seperti ini Kemudian itu merubah Mengganti untuk white nya Open redisi line nya itu menggunakan hardline dan menggunakan warna hitam Biar pada umumnya Oke Kemudian kita klik P Atau klik pen Setelah klik pen Kemudian kita memperbesar dengan cara scroll atas Untuk memindahkannya dengan cara mengklik scrollnya Klik tengah scrollnya Akan memudahkan ketika teman-teman zoom Udah pada posisi tengah Yuk kita lanjut aja Kita mengambil titik sebelah sini Kemudian untuk pelutungannya Seperti teman-teman yang sudah lihat di video-video sebelumnya Saya selalu mengambil ujung dari bidangnya ini Kemudian itu klik tahan Drag Sambil mengklik shift pada keyboard Kemudian klik pada sudut sini Dan biasanya saya kalau mendapatkan lingkaran yang menyamping seperti ini Saya cenderung random ya Cenderung random Dan membuat titik double click pada bagian sini Nah jika teman-teman ingin langsung membuat Apa namanya Sebuah line disini juga bisa Dan pastikan sudutnya yang Bertenung pada sidut yang benar-benar sudut ujungnya Kemen double click disini Nah untuk refine atau memperbaikinya Nanti aja teman-teman setelah semua line-nya Ketutup line dari shift kan itu Baru kita melakukan sebuah refine Nah kemudian kita membuat pada sisi bagian sini Klik tahan Dan shift Kepala yang lain itu kita drag Disini juga Yop Jangan terpaku oleh sketch-nya ya teman-teman Jadi kita benar-benar membuat sebuah logo itu Harus sering-sering improvisasi Kepala yang dibagian sini Di bagian sini Kepala yang dibagian sini Kita sama seperti tadi Teman-teman yang baru menemukan channel Terima kasih sudah subscribe dan mengikuti tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan sebaiknya sambil mencoba Karena memang yang namanya tutorial Karena hanya lihat video saja itu tidak cukup teman-teman Jadi memang harus mencoba Sering-seringlah membuka Corel Draw Sering-seringlah mengikuti video tutorial ini Atau video tutorial dari teman-teman Desainer lainnya Yang mungkin channelnya teman-teman suka Silahkan diikutin saja ya Untuk memindahkan titik ini sendiri Teman-teman tinggal klik save tool Kemudian blok pada titik ini Kemudian tinggal di drag sambil tekan shift Atau secara acak Dimanapun teman-teman inginkan Kemudian kita lanjut lagi ke pen tool Pada bagian sebelah sini Sisi sebelah sini Kita ambil rada bawah Kemudian itu biar terlihat bahwa Desain ini melengkung Oke Save Kemudian di sebelah sini Pada ujungnya Nah jika teman-teman mengikuti kontes logo Atau mungkin sebuah apa namanya Mendapat klien yang ingin 3 dimensi Tutorial berikut ini sangat-sangat bermanfaat sekali Buat teman-teman ya Sebenarnya saya membuat semua video tutorial ini Dengan maksud tentunya Biar sama-sama sukses kita semua Dan Ya mencerdasarkan kehidupan bangsa Yang semakin Kurang tahu ini Oke ini saatnya refine Walaupun masih ada sisi-sisi yang belum saya buat Untuk 3 dimensinya Tidak apa-apa untuk nicil refine nya Ini seringlah untuk menarik panah-panah ini teman-teman Karena ini salah satu fungsinya adalah untuk memperlaki lengkungan Jika teman-teman membuat desain logo nya itu dalam bentuk banyak hotline yang cycle Sama pada Adobe Illustrator juga Hampir sama ya Cuma mungkin Tools untuk tombol penekanan nya berbeda ya Antara Corel Flow Apakah itu ada persaingan atau bagaimana saya kurang tahu juga Tapi keduanya memiliki Apa namanya Memiliki tombol Tekan nya yang berbeda-beda Antara si Adobe Illustrator dan Corel Flow Sebaiknya di refine juga Ini teman-teman Biar lingkaran nya semakin Semakin jadi Nah kemudian kita klik lagi pen tool Kita klik kesini Klik disini Kalau ini kita lanjutkan Ini bisa langsung dilanjutkan Bersama dari sini langsung kesini Tapi sebaiknya dipisah saja Ya Biar bisa dibedakan lembanya Yang dialat aja kita tidak digunakan Ini mungkin lagi lupakan Karena disini adalah Apa namanya Lepukannya berbeda Antara yang melakukan dalam Lepukkan dalam Semua lepukkan luar Ada teman-teman yang bertanya juga Tentang berapa lama sih Untuk membuat sketsa Tergantung jam terbang Teman-teman yang juga teman-teman Udah sering banget Suka atau suka Kita suka dulu deh Suka membuat sketsa Biasanya Memakan waktu Berang lebih Hampir 10 menit kali ya Paling lama Suka teman-teman yang baru belajar Baru memulai untuk belajar sketsa Sebaiknya sering-sering Diulang ya Saya juga sebenarnya masih belajar ya Teman-teman selalu belajar setiap hari Dan untuk mendapatkan sketsa yang Sesuai keinginan Ya memang harus sering-sering belajar sih Apa saja teman-teman Kalau kita sering belajar ya Sering latihan Yang pasti kualitas akan sesuai dengan hasilnya Seperti itu Nah ini hampir semua titik sudah jadi ya Teman-teman Kemudian kita masih menggunakan smart fill tool Untuk mengisi kekosongan hati Kekosongan save-save ini Kita mulai dari bawah Oke kemudian kita ganti ya Untuk warnanya Lihat kita tahu titik kontrasnya yang mana aja Sebelah sini Kemudian ini emoji yang bawah sini Kita ganti warna lagi Kemudian di sisi sebelah sini Nanti ada bidang juga disini teman-teman lagi Atau dibuat aja langsung kalinya Biar teman-teman gak bingung Sambil sudutnya Ini define, ctrl A Klik ini sama klik Klik smooth Itu kan ada yang whatsapp itu Kemudian kita upload dan tutorial Kemudian ini lagi dibuatkan Nah seperti itu Kemudian kita smart fill tool lagi Mengganti warnanya lagi Kemudian kita smark fill tool lagi Kemudian kita smark fill tool lagi Kemudian kita smark fill tool lagi Kemudian kita bagian sisi yang Ya sebaiknya ini di Oh ya ini satu warna Ternyata disini ada sudut Ada sudut yang Untuk shape bagian sini Gak lupa nanti kita refine aja Nah setelah itu kita mengganti warna yang Lebih gelap lagi Sebagai patokan saja Nah setelah ini kita bisa Kita ctrl F untuk mencari offline yang tidak digunakan tadi So it's finish, find all, kemudian itu plus, klik diameter Nah ini kita bisa perwaving, define menu delta aja Yang bisa diterap ke samping sini Gak lupa ada patis di bawahnya Yap Dan kita klik kiri pada bagian sini Dan kalian akan melihat seperti ini Ini digabung aja Ini di copy, ctrl C, ctrl V Kemudian klik shift Klik beda yang ini Dan klik black minus point Setelah rapi Kemudian kita melakukan pewarnaan Chlorine Buka kesini Untuk Kalau di grup kita ctrl V Nah perhatikan teman-teman Untuk melapukannya Teman-teman perhatikan Saya juga Ini sebenarnya Bagusnya sih teman-teman Ini langsung nyambung ati sini Karena ini titik puternya ada disini Ini ada warna gitu lebih lalu Gak apa untuk latihan Jadi sebaiknya teman-teman untuk bagian sini Kita mengikuti garis yang ini Sampai di bawah sini Biar terlihat lebih Sik ya Kita langsung lanjut untuk pewarnaannya Kita klik dulu bidang seperti yang ini Ini menggunakan hijau yang terang Kita klik terlebih dahulu bidangnya Kemudian youtube klik interactive filter Copy film Kita copy yang paling terang Karena kita Sekarang ingin menggunakan yang bagian hijau yang terang Yang bagian atas Berarti semakin kesini Semakin dalam dia itu Adalah menggunakan hijau yang paling gelap Sebaiknya yang dihilangkan dulu Tapi kalau teman-teman ingin menggunakannya Silahkan di Tetap berada pada posisi bawah Di si outline-nya Untuk bagian ini Kita klik Interactive fill tool Copy fill Kita menggunakan yang warna tengah Selera ya teman-teman Nah gunanya ini Adalah untuk menentukan Arsiran dari si Gradient-nya Ini kita menggunakan Karena ini bagian atas Berarti mengikuti yang ini Dengan cara Klik bidang ini Interactive tool Copy fill Dan mengarahkan anak panah Di sini Atau tidak Atau tidak Menggunakan Warna yang sebelah sini Sama aja Nah seperti itu teman-teman Kita bagian dalam Kita mengambil yang Bagian yang ini Atau yang ini Nanti kita bisa fleksibel Kita coba dulu yang paling mudah Ini bagian luar Berarti mengikuti yang ini Copy fill Sorry Copy We'll copy We'll copy We'll copy We'll copy We'll copy We'll copy Yang delap Di bagian dalam sini Yang mulai Karena kesannya adalah Berada di bagian paling dalamnya Ini juga Kita coba dengan warna paling gelap Ini sering mula eksperimen untuk warnanya karena kemarin ada yang bertanya tentang cara menentukan warna yang juga sebaiknya menggunakan warna yang gelap yang juga sebaiknya menggunakan warna yang lebih gelap yang juga berada di dalam dan gini sebaiknya menggunakan warna yang lebih gelap menggunakan yang nomor 2 ini seperti kita copy untuk ke arsip kelihatannya terlalu terang ya teman-teman kita cuman dengan yang nomor 2 nah telahnya masih enak nih dilihat kemudian kita menggunakan warna yang seperti ini terlihat padukannya teman-teman kita klik lagi kita sekarang membuat aksen ini bisa diperbaiki teman-teman ini bisa diperbaiki teman-teman kita kembali ke sisi ya kita lepukannya lebih asik kesini ini bisa diperbaiki teman-teman di teman-teman Aksennya seperti ini teman-teman, perhatikan Kita akan membuat aksen di sebelah sini Berarti dengan cara klik ini terlebih dahulu Ctrl C, Ctrl V, klik kanan di warna putih Sorry Kemudian klik bidangnya, ini sudah putih saja, tidak ada warna dalamnya Kita klik double klik, ambil salah satu titiknya, break apart Kemudian dilet Ini untuk menambah aksen biar terlihat lebih 3 dimensi Kemudian F12 untuk memperbesar offline-nya Klik 1,5 Kemudian saya suka yang bagian-bagian luar saja Entah di sini atau di sini juga bisa Sama seperti tadi, kita klik ini Untuk teman-teman, pada bagian ini Sebaiknya nanti kita control ke curve-nya setelah semua sisinya diberikan outline seperti ini ya Kita bagian sebelumnya, ctrl C, ctrl V Kita klik kanan di sebelah sini Klik titik setelah X ini Kemudian F12 Klik 1,1 Klik double klik, kita ambil salah satu titiknya Klik kanan, break apart Delete Delete Klik 2,3 Karena kita tujuannya lalu yang sebelah sini sampai di ujung bawah sini Kita buah sini ujung bawah, kita taruhkan saja sampai ujung bawah Kemudian di refine Setelah itu, ini bagian ini juga Seperti asik ya Kemudian Kita buka dulu Break ini, copy Klik ctrl C plus ctrl key Klik itu klik kanan di cookie Klik ini disini, baru F12 Boleh 1 Ya Klik double click Kita doa ke sebelah sini, klik kanan Bukan break apart Delete Kemudian kita convert to close Dengan cara klik line Line putih ini Kemudian ctrl ctrl shift plus q Key Nah ini sudah menjadi Apa namanya Sudah jadi outline Ini juga klik ini ctrl shift q Ctrl shift q Ctrl shift q Nah kita boleh mengambil bagiannya ini Warna ini Dengan cara Click Blue ini Yang baru di convert to close Intercept to close Copy field Kita arahkan disini Kemudian kita mainkan Shape nya Yang tadi Eh ini udah belum ya Oh sekarang udah Kita refine Refine Insert to fill Copy fill Kemudian lain disini Agar terlihat lebih 3 dimensinya Kita tambahkan aksen bayangan Bukan bayangan Sorry Glowsy Jadi biar lebih terlihat 3 dimensinya lebih terlihat Kita buat secara manual Dengan cara klik pen Sekiranya kita buat disini Kita refine nanti ada manual Kontrol A Klik ini dan klik ini Kita hapus titik yang tidak digunakan Kita ambil di sudutnya Kita ambil di sudutnya Seperti itu Nah kemudian klik di bidang luar Klik ini Shift bagian yang ini Karena kita ingin mengambil bagian yang sebelah sini ya teman-teman Klik ini Shift Klik bidang ini Kemudian itu klik Interact shape Nah Kemudian kita Klik ini ada bidang teman-teman Nah Jika kita menggunakan seperti ini Berarti berhasil ya Klik bidang ini Kemudian itu kita Merubah warna menjadi putih Transparency Copy transparency Klik arah kesini Nah Kemudian kita Sesuaikan ya Ini seperti apa Ini Posisi Browsy nya Ini berkelihatan kayak Kayak Tiga dimensi ya disini Kemudian kita bagian disini Disini Dan Control A Klik ini Dan klik ini Sama seperti tadi Klik di bidang luar dulu Klik ini Shift Bidang ini Klik Sama seperti tadi Klik ini Putih Lalu klik Tools Transparency Copy transparency Sama seperti ini Terlalu jauh teman teman Kita deketkan lagi Setelah itu Bagian yang sebelah sini ya Teman teman Kita ganti aja Biar sesuai ya Kita ambil warna yang sebelah sini Untuk bagian depannya ini Dengan cara klik ini Kemudian itu Interactive fill tool Copy fill Arahnya ke sini Sama ya untuk bagian luarnya Untuk aksennya kita tambahkan Glossy juga Dengan cara klik seperti ini Jangan terpaku ya teman temannya Maksudnya terpaku Karena saya Membuatnya secara random Seperti ini Karena memang udah terbiasa ya Membuat logonya Jadi Untuk glossy nya saya buat Ya terserah ya Karena memang Tergantung setiap desainernya Membuat glossy nya itu ya Di bagian yang mana Ini Cip Cip Ini Cepat Delete Cepat bagian sini Cepat Cepat Transferensi Copy Transferensi Arhan sini Terakhir bagian yang ini Sebagai Membuat Cepat Secara manual Pen Oh iya teman teman biasanya Durasi paling lama Untuk membuat Kaling betah Betah untuk menge-design itu Sehari berapa lama sih Silahkan komentar di bawah ya Saya ingin tahu ya Seberapa lama sih teman-teman betah untuk belajar desain Karena setiap individu beda-beda teman-teman Kalau ditanya saya Berapa lama untuk belajar desain seharinya itu Saya menghabiskan waktu kurang lebih 5 jam ya Enggak, enggak continue Enggak continue Karena saya jeda waktu ketika lagi Istirahat desain pesanan orderan kaos jaket Biasanya saya membuat sebuah desain Untuk tutorial salah satunya desain ini teman-teman Dilead Kalian putih Kopi transparansi Arahkan ke ini atau tidak Atau tidak bagian sini Serahnya arahkan Dari mana bayangannya Ace apa cahayanya Karena cahayanya saya memperanggapan dari bawah Ini dari samping, dari samping, dari samping Jadi seperti ini Udah boleh terlihat kan Set ini kita membuat sebuah bayangan di bawahnya Terserah warna apa untuk dasarnya Warna hijau atau warna hitam Untuk basic saya menggunakan warna hitam Ya Kemudian klik transparansi Klik konten transparansi Yang tengah Biar kelihatan 3 dimensi gitu deh Disini sebenarnya saya nyisipkan Apa namanya Bayangan teman-teman ya Yang ingin menambahkan Aksen-aksen Kayak bayangan cahaya Maksudnya Biar terlihat lebih glossy Sebenarnya ini jarang saya gunakan ya Jika teman-teman ingin menggunakan Silahkan gunakan Itu maslera Maslera Biasi lagi Biar ada kesan Ada bagian dalamnya itu Mengeluarkan cahaya Kurang lebih seperti itu Desain dari saya teman-teman Saya harap ya Teman-teman yang baru Menemukan video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Sekiranya teman-teman bisa nge-share Ke teman-teman yang lainnya Atau mungkin Berikan komentar Agar tutorial saya Kedepannya lebih banyak lagi Apakah tutorial saya Lebih cepat Atau Ada teman-teman yang Belum paham tentang Cara membuat desain Silahkan komentar Saya siap untuk menjawab Tanya-tanya Dan saling komit Thank you for watching See you next time Bye bye You lift my spirit With you high is all I'm feeling Remember how we felt alive I remember you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.